Rapat Baripurna DPRD Kabupaten Cilacap tentang penetapan rancangan peraturan daerah Kabupaten Cilacap tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Cilacap No. 5 tahun 2016 tentang perumda air minum Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap dan tentang pembentukan PT Cilacap Segara Arta menjadi peraturan daerah disetujui untuk diusulkan ke Gubernur dan Kementerian Dalam Negeri. Rapat Baripurna DPRD Kabupaten Cilacap tentang persetujuan Raperda berlangsung di ruang sidang lantai 2 gedung DPRD Cilacap Raperda tentang perumda air minum Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap dan tentang pembentukan PT Cilacap Segara Arta Perseroda menjadi peraturan daerah telah disetujui bersama oleh eksekutif maupun legislatif. Persetujuan bersama ditandai dengan penanda tanganan bersama antara PJ Bupaten Cilacap dengan ketua dan wakil ketua DPRD Cilacap untuk selanjutnya diusulkan ke Gubernur dan Kementerian Dalam Negeri. PJ Bupati Cilacap Yunita Diasu Minar mengatakan pembahasan perda ini cukup panjang. Sebelum saya menjabat Bupati, alhamdulillah persetujuan rancangan perda ini telah disepakati bersama. Selanjutnya akan diusulkan ke Gubernur dan Gubernur nantinya mengusulkan ke Kementerian Dalam Negeri. Dengan harapan setelah nanti menjadi perseroda, kewenangannya akan lebih luas lagi sehingga nantinya diharapkan dapat meningkatkan PAD di Kabupaten Cilacap. Hajian akademis, hajian laporan keuangan, dan banyak hal yang sudah dikerjakan oleh teman-teman karena memang perda ini diajukan lama sebelum saya menjadi PJ. Jadi cukup panjang, maka hari ini alhamdulillah penetapan persetujuan, perancangan. Jadi persetujuan rancangan perda. Setelah ini harus minta registrasi dulu ke provinsi. Kemudian nanti harus ada persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri. Baru diundangkan, baru dijalankan. Ketua DPRD Cilacap, Taufik Nur Hidayat mengatakan, rancangan perubahan status ini untuk memberikan payung hukum agar lebih lebar kewenangannya. Diperluas supaya lebih eksis dan lebih bisa bergerak, bisa bersaing dengan perusahaan besar lainnya. Ini kan payung hukum, meningkatkan klasifikasi payungnya dilebarkan, kemenangannya diperluas. Supaya apa? Supaya lebih eksis, bergerak, survive nanti ke depannya perusahaan besar ini di Kabupaten Cilacap, bersaing. Oke enggak? DPRD Cilacap, Ramiana Banyumas TV melaporkan.